Madura United dalam motivasi tinggi jelang hadapi Persija Jakarta. Berikut ini adalah video selengkapnya. Madura United yang musim ini mewakili Indonesia di AFC Calenge League 2024-2025 berhasil lolos ke babak perempat final, setelah pada pertandingan terakhir Grup E meraih kemenangan 2-1 atas wakil Kamboja, Preah Handrich Safairieng. Kemenangan itu memastikan langkah Laskar Sape Kerap ke babak perempat final sebagai juara Grup E dengan koleksi 4 poin. Di pertandingan pertama mereka bermain imbang kontra SP Falcons. Setelah tugas di kompetisi Asia Tuntas, Lulinha dan kawan-kawan pun langsung bersiap menatap pertandingan di kompetisi domestik kontra Persija Jakarta. Menatap laga bergensi tersebut, pelatih Madura United Paulo Menezes menyampaikan anak asuhnya sedang dalam motivasi tinggi untuk menjaga tren positif yang mulai mereka catatkan, yakni mulai bangkit di kompetisi domestik hingga bersinar di ajang internasional. Namun pelatih berkebangsaan Portugal ini berharap Lulinha kawan-kawan, tidak memandang lawan sebelah mata. Apalagi, Persija Jakarta baru menuai kemenangan beruntun saat mengalahkan PSIS Semarang dan Arema FC pada laga tandang. Sedang dalam motivasi tinggi, sangat bersemangat, euforianya masih ada. Ini momen yang bagus bagi pemain untuk menjaga momentum, asal tidak terlalu percaya diri, tutur Paulo Menezes seperti dikutip dari laman resmi Liga Indonesia. Saya berharap juga pemain kami bisa dalam kondisi prima meski cukup dekat persiapannya. Lanjutnya. Hingga pekan ke-9 Liga 1 musim 2024-2025, Madura United masih berada di zona merah dengan koleksi 6 poin. Raihan tersebut dari hasil sekali menang, 3 kali seri, dan sisanya menelan kekalahan. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!